istri-istriku ayah ini istri kok ayah, kok ayah aku panggilnya bunda sama ayah gitu loh bunda sama ayah eh nanti yang itu cemburu biar aku di tengah aja kalian ini kan aduh gimana ya aku tuh sebagai suami itu bangga kalian tuh gak pernah berantem kamu sebagai perempuan berdarah Swiss dan Jogja kalau kamu kamu udah apa sih turun apa malang malang ngalam-ngalam buset ini kalau beneran ya Allah nah gini kita mau ngebahas tapi harus adil ya oh adil dong pasti bisa gue bisa kan hari kan genap tujuh satu 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 minggu istirahat iya kan kamu hari ganjil kamu hari genap minggu aku diopname Desi kan ini Swiss dan Jogja ya kira-kira-kira menurut kamu nih persamaan orang Swiss sama Jogja tuh apa tuh persamaan orang Swiss sama Jogja apa ya persamaannya ya apa dong persamaannya apa kira-kira apa bangunannya yang di Swiss ada yang mirip-mirip gak waktu kamu ke Jogja atau sama-sama coklatnya enak coklat oh coklatnya bener makanan yang lainnya ada gak yang sama yang lainnya yang sama setipe deh kalau enggak apa mas gue kan gue Jogja Swiss tuh aku suka susu sih susu Swiss enak susunya Swiss Swiss itu yang terkenal adalah keju 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 bukan susu maksudnya keju maksudnya keju keju bener betul dari Swiss itu keju keju itu maksud aku Swiss nah kita akan masuk ke segmen dia udah gak bisa mikir Swiss Nesia Swiss Nesia kita mau ngebahas persamaan antara Swiss dengan Jogja oke kamu sudah pernah ke Swiss dulu udah lama waktu masih kecil CCC ini ada rambut itu loh oh kasian usah ke-usah ke pertama persamaan pertama Swiss dan Jogja itu memiliki kesamaan dari segi-segi senjata senjata kita lihat senjatanya Swiss nah ini dia di Swiss ada pisau populer yang dikenal dengan Swiss Army Mine pisau diciptakan oleh tentara Army pisau ini diproduksi pada tahun 1891 pisau ini memiliki fungsi yang beragam seperti obeng obeng pembuka kaleng jadi sangat-sangat berguna pada zaman perang nah kalau di Jogja senjata tradisional ini dikenal dengan nama keris yang merupakan senjata logam nah kalau di Jogja ini banyak kemeranggapan benda ini mampu memiliki kekuatan magis dan para empu pembuat keris mendapat kedudukan terhormat dalam masyarakat karena dianggap memiliki kesaktian jadi yang satu dipakai oleh tentara iya tentara juga kamu kalau disuruh pilih mendingan sama orang Jogja atau orang Swiss Jogja orang Jogja tapi kamu membedakan sikap orang bule dengan pribumi itu bagaimana? maksudnya lebih lebih serak kemana kamu? bentuknya juga udah beda bentuknya beda maksudnya cara membedakannya ya banyak budayanya beda cara ngomongnya beda apalagi ya tadi saya jadi gak fokus pak ya apalagi saya emang kenapa saya pakai kacamata hitung dari tadi? oh gitu pak kacamanya silau oh iya silau ini selamat tapi antara mama dan papa gak ada terjadi benturan budaya ya? awal-awal mungkin misalnya saling berbagi, bertukar dirinya nah selain berbagi dan bertukar masih ada juga ini yang mirip apa itu? Swiss sama Jogja tadi kan udah Desi sebut kan coklat coklat jadi selain Belgia Swiss juga terkenal dengan negara pengekspor coklat terbesar di dunia terbesar di dunia kamu suka yang coklat? yang besar di dunia waduh bagus keris loh coklat oh iya bener ya Allah ini dia Swiss merupakan salah satu negara yang memiliki coklat ternikmat di dunia dimulai dari abad ke-17 Swiss memulai produksi coklat dan salah satu coklat Swiss yang paling populer di Indonesia adalah toberon wah tapi gak kalah tapi gak kalah gak kalah di Jogja juga coklatnya fenomenal namanya coklat monggo monggo dari tahun 2005 udah masuk daftar buah tangan favorit wisatawan olahan coklat tersebut di kreatori oleh Thierry de Thierry, yang merupakan warga negara asli Belgia tapi emang enak sih coklat monggo coklat monggo tuh enak deh udah pernah nyobain belum yang di Jogja itu terkenal banget udah kemana-mana kok sampai gak Jogja doang ke seluruh Indonesia dan kan ada tag lainnya coklat monggo itu apa itu? monggo di emut oh iya bener emang begitu? monggo di emut oh di oh 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 oh